Razia digelar untuk menindak lanjuti laporan pemerintah kelurahan. Adanya penghuni kos yang kerap menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Mubagu. Sejumlah penghuni kos sempat kaget saat petugas gabungan memeriksa dokumen kependudukan. Sebagian penghuni yang takut terjaring Razia kabur lewat pintu belakang. Petugas menemukan sejumlah penghuni kos tidak memiliki dokumen kependudukan, serta sebagian lagi tidak pernah melapor ke pemerintah setempat. Untuk malam ini masih kita lakukan sosialisasi. Kita sampaikan terus kepada masyarakat tentang ketentuan sebagaimana yang ada di perda. Apabila kemudian kita lakukan Razia lagi dan menemukan, maka kita akan sanggah sesuai dengan perda yang berlaku. Ada tadi yang kami dapat, ada 8 penghuni yang ada identitas tapi tidak melaporkan diri. Dan ada 4 penghuni yang tidak memiliki KTP dengan alasan sudah hilang. Maka kami sampaikan dari pihak asal POPP untuk melapor ke pemerintah kelurahan. Minimal dibuatkan domisili sementara. Apabila kami turun, kembali dan menemukan, maka kami akan sanggah sesuai dengan perda. Dengan ancaman hukuman, paling lama 3 bulan penjaraan, denda 5 juta. Itu yang ada di perda ketertiban umur. Selain Razia Indokos, petugas juga menertibkan sekelompok pengamen yang ada di wilayah Kota Mubagu.